Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cirek, kembali lagi kita di program melawan COVID-19 Cianjur Express, kita kali ini akan membahas seputar penanganan COVID-19 di Cianjur itu sudah sampai sejauh mana nanti, maksudnya bukan nanti sih, kita sudah mengundang nih dari DPRD untuk mungkin mengamati lah, melihat sejauh mana penanganan COVID-19 di Cianjur karena kan jujur, sekarang COVID masih terus berlangsung kan, kita pun juga gak tahu ini akan sampai kapan berakhirnya nih tapi mudah-mudahan bisa cepat berakhir pandemi ini, nah sekarang saya sudah mengundang Wakil Ketua DPRD Cianjur Kang Abdul Ajis Seyfuddin, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang Eri, saya panggilnya Kang aja gak apa-apa ya? Manggilnya Kang aja gak apa-apa ya? Kang ini kan, pemerintah sudah, khususnya Cianjur sendiri, memutangkutnya Cianjur itu sudah melakukan berbagai upaya untuk penanganan COVID-19 gitu kan, termasuk pencegahan juga Nah, pengamatan dari Dewan sendiri itu seperti apa sejauh ini penanganan COVID-19 di Cianjur? Kalau saya melihat, memang sejak Desember sampai Februari itu, kasus COVID-19 itu dijadikan sangat tinggi Mungkin efek dari Ibu Panjang tahun baru, saya akan nyari tahu Itu sangat signifikan, ya sampai kita dijuangkan hampir merah Tapi Alhamdulillah saat ini, program pemerintahan tentang PKN ini cukup efektif Karena ini bekerja sampai tingkat RT Pengawasan, penanganan, ini sampai tingkat RT Jadi semua stakeholder itu benar-benar bekerja untuk mengendalikan COVID-19 di Cianjur Itu cukup berhasil, karena dari akhir Februari sampai akhir-akhir ini, ya kita hampir 90% menekan COVID-19 dan hampir jalan hijau Hampir jalan hijau, ya Berarti benar-benar sudah maksimal, ya? Kalau maksimal, kita upayakan maksimal Bagaimana caranya? Karena demi keselamatan masyarakat, kita juga terus menjaga COVID-19 di Cianjur Nah, tapi melihat dari sisi masyarakat sendiri seperti apa kesadaran saat ini? Ya, sekarang kan kita juga lagi cukup, apa namanya, kalau saya sudah mulai sadar ya Oke Terbiasa memakai masyarakat sudah cukup tinggi Walaupun pelanggan masih banyak percaya di, apa namanya, di sisi masyarakat ya Ya, ya Jadi, dengan ada yang pencapaan dengan pakti, menuju kesadaran masyarakat terhadap memakai masker dan wujud tangan dan jalan-jalan itu cukup sadar Kalau kita mengalami kenaikan sisi masyarakat, itu mungkin membuat kesadaran masyarakat ya Sekarang sudah mulai turun dan kita mengekati hampir 90% wilayah yang tidak COVID-19 Tapi, ya, ketika 90% lah ya, hampir 90% Terus kita mendekati zona hijau Apakah itu kita harus terlena juga gitu kan? Tidak menerapkan lagi protokol kesehatan, gitu kan? Ya, kalau menurut saya, dengan ada yang penekanan, apa namanya, Kok kesehatan diwan masyarakat Kita sudah mencapai zona hijau, ya kan? Dan ini harus terus diperuskan Oke Dan juga kita, apa namanya, dengan ada yang menjaga kemuritan pusat, Bapak Kami Tuhan ini terpanjang, itu bagus juga Dengan kemuritan ini kan, berarti kita terus mengawasi Terus mengawasi Terus mengawasi Dan kita juga tidak terlena dengan perhasilan kita hari ini Bicara tidak terlena dengan perhasilan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah lagi? Karena kan, ya itu tadi, ketika sudah hampir mungkin 50% zona hijau kan? Di wilayah Cianjur Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, tetap sosialisasi Sosialisasi Berarti ya kan Mengingatkan penggunaan jalan, penggunaan jalan, penggunaan umum, ya kan? Terus memakai masker dan Terus melakukan operasi SDC Dan juga pendanaan-pendanaan di KKT Itu penting Jadi, kita biar bisa menjaga dan mengendalikan kasus yang ada di Cianjur ini Sekarang kita sudah melihat, apa namanya Perhasilan kan? Dengan pemerintah di KKT atau segala desa Ini industri operasi Oke Kita bentar lagi Ya, bulan Ramadhan kan? Terus Idul Fitri Gitu kan gitu Bulan depan juga Pemerintah sudah mengeluarkan lah Ya, imbuan lah Mungkin juga larangan untuk tidak mudik nih Gitu kan Untuk mencegah penyebaran Covid-19 Menurut tangkapan Akang gimana? Ya, kalau kira Mengalami ini kan cuma tahun ini Tahun lalu juga ya Sudah mengalami Ya kan Dan ada sebagian yang mentah Tidak Masyarakat Ya kan Tapi kita lihat juga ekstensinya Hmm Ketika Kejadian Berapa daerah yang cukup signifikan Mudiknya Kasus Covid-19 tinggi Hmm Ya kan Jadi, kalau menurut saya Komunitas sudah Mengkaji dengan baik Oke Demi Kesehatan dan selamatan masyarakat Hmm Jadi, kalau menurut saya Kita pantu bisa ya Hmm Jangan anjuran Dan arahan dari pemerintah Hmm Karena gak mungkin Pemerintah Ehm Menjalankan masalah Oke Dengan dikaji Yang bersama Pas Pinas Dan juga Kita sudah melakukan Vaksinasi Ya sampai Program vaksinasi Ini diganggar Karena kita tidak bisa menahan Ehm Menangnya Menjaga Apa Pemerintah Atau Buka 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 Untuk vaksinasi Kan Karena kan Untuk KPM Tatap muka Nanti di rencana Bulan Julipu juga Saratnya salah satu Vaksinasi Nah, untuk vaksinasi sendiri Ehm Imbuan Mungkin dari DPRD untuk Masyarakat sendiri Karena kan banyak Masyarakat juga Sekarang mungkin Ya Masih mungkin Ragu-ragu Ya Ketika akan Ingin vaksin Atau apa Ya Kita sudah melihat Maka punya Rangka pemerintah Dan sosialisasi Dan juga perlu Pelatih juga Masyarakat Dalam mencari Tahu tentang Vaksinasi ini Hmm Ini dua alat Jangan sampai Kita Persepsi Ikomotasi yang salah Adalah vaksin Dan juga Masyarakat pemerintah juga Vaksin dalam Sosialisasi Vaksin ini Masyarakat Dan kalau bisa Dilihat Ehm Hanya di Indonesia saja Vaksin Seluruh dunia Vaksin Ini yang mengundikan Bahwa vaksin ini Vaksin Kalau Efektifis seperti apa Ini sudah diuji Kita ini adalah Aga pemerintahan Penanganan Kasus Pemerintahan ini Harus Dikendalikan Untuk pemerintahan Sosialisasi Seperti tadi Kita belajar mengajar Atau Tidak terluka Ini saat Apa namanya Diterukan Karena sekarang Hampir setahun kita Sekolah Tidak terluka Ya kan Nah ini kan Sekolah tangan kita Kita Sabar atau tidak Dalam Tentangan ini Dengan menggunakan Nah Masih semua ada Hikmatnya Ya kan Dengan covid ini Kita belajar Dijarisasi Oke Zoom meeting Ya kan Dan lainnya Ini kalau tadi Kita kaitkan dengan Moody Ya Sekarang kita bisa juga Apa namanya Video call Video Ya kan Dengan Teknologi Ya Diokal gitu ya Zoom gitu Ya kan Sampai Vaksinasi ini selesai Sampai 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 Dan Ketika kita pulang-pulang masih ingin Tentang selatur-sampai Dana ini Sampai Dari mana kita bisa 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 Dari mana kita Dari mana kita Vaksinasi ini belum 100% Seluruhnya selesai Ya kan Makan Yang memudik sudah vaksin Semuanya tidak Atau yang kita Kita kunjungi pulang ke rumah Pulang memudik Yang di rumah sudah dipaksin Tentu saja tidak Ya kita berkaitkan Banyak mata Dan pasti Komentar juga Dengan masalah Jadi tunggu Kekebalan itu Komentar kekebalan itu Terbentuk ya Gerti imunitinya itu ya Baru Silahkan untuk Sosialisasi lagi ya Gitu Oke Terakhir nih Harapan Atau mungkin imbuan Untuk masyarakat sendiri Gitu Kedepannya nih Saat masih pandemi Saat sekarang gitu Ya Harapan dan imbuan saya Kita terus Mengelangi Dan melawan COVID-19 Ya karena COVID-19 ini Musuh nyata Ya kan Musuh nyata Nggak Cuma hanya dijanjur Di seluruh dunia Dan Indonesia Saya juga Mengalami Masa psikopademi ini Dan saya mengajak Masyarakat seluruh Stakeholder Dan juga Pisah masyarakat lainnya Untuk bekerjasama Terus Melawan COVID-19 Dengan cara apa Dengan memakai masker Menjaga jarak Menjaga jarak Menciptakan Jangan pernah bosan Mereka buat itu Karena Kita Di tengah pandemi Bukan Apa namanya Sekarang normal gitu Ya kira kalau kita sayang Mau diri kita Terus sayang Orang sekitar kita Ya kita Barang-barang Menjaga itu semua Dengan membuat masker Menjaga jarak juga masyarakat karena kan itu juga demi kebaikan semua kan begitu Oke sobat Cirek itu tadi kita sudah ngobrol dengan wakil ketua DPR Kabupaten Cianjur Kak Abdul Rajus Fudin terkait dengan penanganan pandemi termasuk juga himbuannya dan harapannya juga nah nanti kita ketemu lagi di program Tokso Cianjur Express selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh